Kalian ngerasa ada orang, katakanlah Fabi Figur, yang tidak sesuai dengan... ...gubah waktu jadwal pertandingan lebih muda ya, daripada ubah aklamin. Lombi, ntar dulu, seru banget Taiwan. Bikin aja, Lombi. Bikin aja, Lombi. Betul, Bro, kemarin gimana pengalamannya? Alhamdulillah, InsyaAllah. InsyaAllah, semakin... InsyaAllah menjadi mabror ya, semakin mabror. Pemror yang tidak sia-sia, bisa menjadi... ...spiritual yang baiklah buat diri saya. Apa? Kalian kabar. Banyaklah, banyak. Apa namanya? Saya... Jadi tahu, saya selama ini kan hanya mendengar atau mempelajari sejarah sejarah langsung. Tapi pada kesempatan kemarin, saya benar-benar bahasa langsung tempat dimana mereka benar-benar menjejakkan kakinya. Jadi secara tidak langsung ada rasa batinnya, batinnya berbeda gitu. Rasanya berbeda, ambilnya berbeda. Ketika selama ini benar-benar hanya mendengar, sekarang kita justru melihat tentang bagaimana Pak Beneroso. Bagaimana tempat-tempat yang sering diinjakan kakinya oleh Pak Beneroso. Dapat hal-hal pengalaman seperti itu atau enggak jangan? Banyak sih, banyak sih. Kalau saya kayak di sana, memang benar kata orang saya. Jadi sesuatu hal itu dibayarnya konten. Saya pernah di satu rumah, sekitar jam 11. Kita habis belajar, capek gitu. Terus istri padahal lupa gitu untuk ngambil kartunya. Jadi saya harus kebawa lagi gitu kan. Kartu hotel. Kartu hotel. Kita kan inginnya beberapa hari tuh ya kan. Jadi otomatis kartu itu tidak akan rusak. Tidak akan rusak, tidak akan rusak. Tidak akan error biasanya. Nah besoknya, tidak sampai hitungan hari. Saya ke atas, bareng sama istri. Saya lihatnya gini, istri. Saya bilang gini. Lupa lagi dong partinya. Biar kakak kebawa lagi. Pas saya tek belit, gak berfungsi itu kartunya sih. Gak berfungsi. Itu artinya ketika kita tak labur, kita langsung ngambil ganjarannya. Padahal itu hanya canda. Kira-kira saya harus balik lagi ke bawah. Sempat juga saya kehilangan handphone. Saya semakin kehilangan handphone disana dan baru dibalikin itu di hari ketiga. Jadi cerita yang unik juga. Headphone saya hilang. Aktif. Tidak bisa dihubungin selama dua hari. Saya takut pesan. Pesan hilang itu bukan keren handphone, tapi memang banyak data penting. Yang pesanan saya butuhkan. Banyak relasi kemas. Dalam hati saya gak ikhlas. Gak karet dong gitu kalau HP itu hilang. Telephone berkali-kali tidak. Saya berdoa juga tidak diangkat. Tidak diangkat teleponnya. Hari ketiga. Ketika saya lagi sama istri habis dari Jabal Rahman. Saya hilang gini sama istri. Yaudah deh. Kata ikhlas deh. Kalau memang benar hilang. Yaudah deh. Kelas deh. Nanti juga kok bisa riset dari awal lagi. Ulang dari awal lagi data-datanya. Bagaimana posisi lu? Masa saya perangkat. Saya iseng. Saya coba deh telepon sekali lagi deh. Akhir kali. Karena kebetulan. Saya ngelihat. Minimatat. Yang nama itu sama dengan define my iPhone saya. Nama binimatatnya. Saya telepon. Langsung diangkat. Langsung diangkat. Orang Arab. Kayaknya dia pakai bahasa Arab. Akhirnya saya kasih kak Basuki. Kemudian Basuki itu. Yang ngomong. Ngobrol sama itu orang. Lalu. Alhamdulillah. Dibalikin dia. Dibalikin Yaudah. Gimana? Ini katanya. Gimana? Alamat kamarnya. Biar saya anterin. Akhirnya di anterin. Dari situ saya belajar bahwa. Kalau kita ikhlas. Dengan senjala sesuatu. Tuhan akan menggantikan. Atau. Tuhan akan menggantikan sesuatu. Tuhan akan menggantikan sesuatu. Ya ibarannya. Mungkin. Kalau kita. Istriah kita. Orang keluar. Masih mainan sama anak. Kadang-kadang yang mainannya jambil. Karena anak itu nangis. Kalau anak kita diam. Kadang-kadang kita balikin lagi itu. Mainannya. Atau bakal kita kasih yang lain. Sementara kesulitan gak Bang? Waktu dibara di sana. Apa juga. Alhamdulillah. Nggak sih. Bahkan. Kemarin. Jalan dari Madinah. Ya. Kemaka. Itu kan saya harusnya langsung umroh. Begitu. Sampai sekitar. Tapi saya capek. Kondisi lelah, kayak saya bilang sama abang, kita coba tunda aja dulu ya, sampai menjelang badan sumai. Sekali tahajud, terus saya sirat dulu, habis pas subuh, pas sebelum subuh, kita kira umroh, penjangan umrohnya. Pas, gak persis, saya dapat hujan ya, saya. Kita dapat hujan. Karena hujan juga, udah mulai sepi jadinya umrohnya. Jadi satu, pendor mulainya ketika saya memutuskan untuk menunggak, saya dapat hujan, dimana itu adalah simbol pemberkahan. Satu lagi, jadinya sepi, karena kita bawa el, jadi kalau terlalu rapi, kadang-kadang kasihan juga. Kalau balik dari umroh, ada perubahan gak sih? Dari bilans ini? Saya gak bisa menilai lah, Mas. Kalau harapannya, harapannya, semasin ini. Ya, saya iya. Insya Allah, kalau kata-kata sih, lebih ada. Cuma saya kalau gak adem, kalau udah anak saya, kata-kata. Di mana, BBL ya, di mana, di itu. Dan juga, selalu cerita di sana, BBL, bapak, 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 bapak. Jadi, siap. Bukan, aku kan, aku kan, aku kan, aku kan. Kalau kan orang Jawa itu sumih. Jadi ketika ketemu sama orang, orang Arab, orang Uzbek, Turki, orang-orang dari macam negara, dia tuh setelah menyiapkan duluan. Jadi orang cuma ada, misalnya kan kalau memuji itu selalu dibiasakan dengan ucapin Masya Allah. Jadi mudah-mudahan buat pemirsa juga. Dan bisa mengapalkannya ketika memuji, usahakan orang selalu berkata Masya Allah. Jadi mereka tuh selalu Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah lucu. Mereka tuh selalu memuji anak kecil, selalu memulihkan anak kecil. Dan apalagi anak kecilnya tuh ketika disampal, ngapa balik. Itu yang membuat mereka seneng, kadang-kadang bimainin. Bahkan ada satu momen, seorang kasir sampai lupa untuk ngelayani pelanggan. Gara-gara, gara-gara ngasih kermin sama El. Yang kemarin saya semua di video itu. Punya, punya rencana mau nambah momen lagi nggak buat kakaknya? Belum dulu kayaknya. Bagi lucu-lucunya. Sayang, kasihan nanti kalau kasih sehingga ngebagi kan. Tapi ada rencana buat momen? Mungkin. Nggak sekarang sih. Tidak. 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 Apakah yang ada di tempat ini? Tidak. Ada di tempat ini. Tidak. 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 kamu pakai bahasa inggris gitu foto-foto dulu foto dulu insya Allah kita ketemu lagi itu suatu hal yang menurut saya luar biasa ada orang yang tidak saya sangka-sangka ketika saya ngerasa ketika saya ngerasa ternyata banyak masing-masing dua orang yang mencipta saya seteng lah gitu ternyata dia tahu ternyata dia tahu saya kita ngobrol bareng biar sini naik nekontak nekontak untuk koto doang sih ya untuk koto doang karena kita masuk tinggi juga tapi kita gak hampit akhirnya disana nambah jadi nambah hari ya? berdua doang, kita doang sama istri jadi nambah hari? iya jadi eksten gimana ceritanya tuh Bang Bing? karena saya ngerasa kurang saya kurang rasa kurang men-explore beberapa tempat disana dan juga disana saya merasa lebih tenang disana saya mengajak istri untuk eksten saya tawarkan mau eksten tergantung karena istri juga tahu akhirnya kita eksten sampai 19 hari karena karena banyak tempat juga kan akhirnya Alhamdulillah saya merasakan banyak tempat juga dari kebetulan juga umrah pertama saya juga jadi rasanya kurang puas kalau cuma sebentar Bang Bing, gimana ceritanya akhirnya BBL ikut terlato-lato juga? iya iya kemarin saya udah jadikan makan ontan saya jadikan ontan dari kecil supaya lancar atas harapnya oke tapi ngedapetin hidayah apa sih Bang? di umrah pertama hidayah apa yang didapetin bareng istri? ya itu satu tadi ya satu beriklasan ya siapa sama coba ketika saya ikhlas benar-benar ikhlas ternyata dibalikin ke Tuhan tapi ketika hati saya masih merasa berotak masih merasa kekari tidak rela Tuhan belum kasih tapi seperti Tuhan seperti menguji saya lah untuk istri ada ngomong gak berarti daya apa sama apa sama apa ya mungkin insya Allah dengan ini soalnya banyak selanjutnya bolong-bolong gak bisa dipakai pilihan maka maaf tadi kan kakak sempat nangis itu makanya 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 buat istri ini ini itu juga yang itu yang 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 dipakai iya yang saya sepeda tempat lah jadi ya kita benar-benar manfaatin waktu yang ada lah untuk menurut itu aja kurang-kurang kemudahan harapan kita yang lebih di saat-saat kita bisa lebih sering lagi jangan ke sana saya kemarin udah janji sama teman saya mau beli keingasan kapan? akhirnya bisa mewujudkan main bola juga disana bang? iya jadi itu karena saya extend awalnya saya tidak ada main bola karena saya extend kebutuhan juga ada jarum main akhirnya saya ikutan main apa-apa karena sepatu juga kan saya gak tau ada persiapa sepatu juga pinjem tapi minjemnya mobil kan minjemnya iya 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 dan minuman bakalan memang udah terjadi ya mungkin kadang-kadang orang tua ini akan punya cara tersendiri pembela anaknya ketika merasa ini bisa jadi dia juga punya cara untuk pembelaan pembelaan ya halo nah topami sendiri ngeliat hate comment itu gimana sih? masih banyak hate comment orang ini orang ini orang selama ini selalu mempersepsikan ya stigma nih wah lu kan artis lu harus siap dihujan lu harus siap dihujan gini meskipun katakan lagi artis atau kita jadikan siapa akan berarti itu menjadikan anda bisa selenaknya menjadikan anda halal nih untuk kami-kami ini dihujan bagaimanapun kami juga punya perasaan sama seperti anda juga yang selesai daripada anda mengotori jari anda mengotori hati anda dengan melakukan hate speech dan komen mending kalian lakukan hal-hal positif atau kalaupun kalian tidak suka ya lebih baik disimpen kalau kalian merasa ada orang katakan lafabic finger yang tidak sesuai dengan segmen kalian tidak sesuai dengan seleranya kalian ya tinggal lebih baik tinggalin daripada kalian meninggalkan hijau hate komen yang mana itu mengotori hati kalian orang-orang yang kadang-kadang orang-orang yang begini adalah orang-orang yang saya yakin nih kebanyakan ini tidak bahagia dalam kehidupan sehari-hari karena ini begitu membenci dirinya sampai akhirnya melakukan menyebarkan kebencian kepada dirinya untuk orang lain ya mudah-mudahan lah kedepannya semakin banyak orang yang sadar bahwasannya kalaupun tidak suka lebih baik dipendam karena kita karena saya juga kadang-kadang malu gitu kan masyarakat indonesi ini kan terkenal suka jadi udah nyata tapi ketika di sosmed itu berbanding terbalik gitu berbanding salah satu-satunya kurtajat menjadi orang ibaratnya menjadi orang yang di dunia hati itu baik di belakangnya itu keji banget gitu seperti tidak punya hati maksudnya ke depan mudah-mudahan kita bisa bisa seperti di dunia kita menjadi masyarakat yang super ramah karena contoh penikah saya umur kemarin banyak orang-orang yang di dunia yang di dunia ada itu baik sekali ramah kita abar mendapatkan yang baik tapi begitu di sosmed orang begitu entengnya gitu ya ya mudah-mudahan ke depannya kita sama-sama belajar untuk menjadikan ubat lagi lah juga umur saya saya juga kasih banyak kekurangan itu tapi bukan menjadikan kekurangan saya itu untuk jadi objek hujatan atau ingatan kalian mengatakan laporkan netizen yang had komen itu gak sih bang di biar efek cerah gitu sebenarnya ini udah pernah saya lakukan ini udah pernah saya lakukan ini udah pernah saya lakukan tapi saat ini saya lakukan memang saya tidak mempos saya tidak tega tapi kalaupun kalaupun nanti once memang saat-saat saya harus melakukannya itu untuk pelajaran pelajaran kepada orang lain ya mungkin saya terlakukan tapi untuk sebenarnya untuk kemarin itu saya pernah melakukannya sekali untuk pengacara yang sebenarnya tapi memang saya tidak karena habis karena tidak tega bang tanggapannya bang yang kemarin kan mencayangnya mau manggung di salah satu tahun TakserTV bang itu sengaja di cancel kira-kira kenapa dan kenapa di jadi bang jadi lastinya untuk tampil ya saya tahu saya tahu tapi lasti itu tidak hadir karena ada alasan tidak hadir dan juga benar-benar memang berarti berarti salah satu pertinggi TV juga ada yang mengecat saya lagi ada yang menanyakan apakah Lesti bisa pulang harusnya menjelaskan kita sepertinya untuk saat ini belum dulu khususnya Lesti karena memang kita lagi pengen menenakan ini jadi memang ya kita izin secara baik-baik lah tapi ada akan rencananya akan tampil di titik lagi jadi kita itu tadi kalau memang pelewakan khususnya anak saya yaudahlah gitu tapi ruana saya mungkin memberikan sedikit inilah syukur apilah bahwasannya kan memang ada lagi yang melakukan hal-hal yang tidak baiklah seperti menjalankan anak saya apalagi kadang-kadang yang saya tidak harus pikir yang memujuk itu kebanyakan orang tua yang sudah punya anak itu bagaimana juga pikirin sendiri dia orang tua punya anak tapi mau cari anak lain bagaimana kalau dia memposisikan dirinya sebagai saya anak yang ini apakah dia akan terima PBM sekarang sudah bisa ngapain aja nih kak sudah bisa jalan sudah bisa jalan kemarin sudah sudah mau bisa saya interview sudah bisa belanja sudah bisa belanja ya sudah kemarin Doro Stoller iya jadi anaknya sudah bisa banyak sudah bisa meniru-nirukan gerakan-gerakan bapaknya lah karena memang kan anak ini anak ini kan biasa mencontoh tindakan bapaknya mencontoh penilaku bapaknya jadi kebanyakan memang si L ini meniru api yang salah pun tentu ketika saya lagi batuk berdehum dia bisa meniru ini semakin lucu senang rasanya punya anak yang bisa yang banyak orang ya mudah-mudahan doa-doa orang-orang baik yang menyanyi anak saya yang menyanyi kami bisa menjadi doa yang baik juga buat anda yang mendoakan tapi lu lebih hati-hati untuk berkata-kata kalau misalnya lagi emosi atau lagi capek karena kan suara-suara yang gak enak suara-suara yang gak enak lu kan tak seperti apa lu menjaganya kan ini kadang-kadang saya tidak bersuara gimana nih ya itu ya memang kita dari awal dari kita kita gak pernah dapat anak yang ngomongnya tidak baik melakukan tindakan yang tidak baik karena karena dia akan dicontoh jadi memang dari awal maka sampai sekarang kita selalu insya Allah benar-benar akan seterusnya melakukan tindakan yang baik tapi memberikan perkataan-perkataan yang patut dicontoh terima kasih terima kasih